bismillahirrahmanirrahim baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi gimana kabar kembali lagi dengan saya Saiful Habib disini di pelajaran administrasi sistem jaringan kelas 12 nah disini untuk kelas 12 ini kita akan fokus ada sebuah proyek yang menjadi fokus dari kita yaitu proyek membuat situs pribadi situs pribadi itu seperti apa contohnya adalah seperti ini saifulha.id ini adalah situs saya ini masih kosong ya karena saya mohon maaf belum ada waktu untuk mengisinya tapi disini saya memiliki sebuah domain sendiri kemudian saya install wordpress sendiri di hosting dengan server yang yang saya buat sendiri nah kalian nanti saya minta untuk membuat yang hampir sama seperti milik saya katakanlah seperti save admin jar disini langkah pertama untuk membuat proyek situs kalian itu adalah membeli domain kenapa membeli domain karena disini untuk hostingnya sudah disediakan sekolah jadi kalian tinggal pakai hostingan saja tapi untuk domain kalian harus beli sendiri dan belinya itu gak mahal sekitar 25-30 ribu mungkin hanya sekitar harganya mungkin sekitar 3 porsi miayam kata kalah seperti itu ya saya rasa tidak begitu berat untuk kalian tapi sebelum itu akan ada sedikit teori ya tentang domain dan hosting nah untuk domain itu adalah alamat di internet alamat di internet itu ada dua macam alamat IP dan juga alamat domain alamat domain itu nantinya akan diterjemahkan kepada alamat IP yang sehingga komputer bisa seling berkomunikasi nah domain itu terdiri dari minimal 3 bagian contohnya adalah www.google.com subdomainnya adalah www domainnya adalah google dan tld ini atau top level domain itu adalah com kalau saya contohkan disini disini subdomainnya www kemudian save admin jar itu adalah domain kemudian site itu adalah top level domainnya nah domain itu cenderung murah dan dibayar per tahun kemudian untuk hosting adalah server fisik yang melainkan permintaan halaman internet contohnya adalah short hosting VPS hosting dedicated hosting cloud hosting dan sebagainya nanti akan kita pelajari di materi-materi selanjutnya nah cenderungnya ini adalah cenderung mahal untuk ukuran siswa dibayarkan per bulan katakanlah disini di hosting saya buat saya buka negahosternya saya menggunakan negahoster ya nah seperti ini katakanlah disini kalian ambil yang bayi 10.000 per bulan nah disini kalian wajib apa namanya membayar per tahun kalau per tahun itu jadi 120.000 dan saya rasa itu bad bagi kalian maka dari itu untuk hosting akan disediakan oleh sekolah dengan alamat alamat panelnya adalah hosting.caifulha.web.id disini masih pakai domain saya ya tidak apa-apa tidak tidak terlalu jangan terlalu dipusingkan seperti itu ya .28083 ini adalah alamat panel kalian nanti alamat IP nya adalah 188.166.226.196 nanti kita akan pakai untuk settingan kita nantinya oke langsung saja kita buka negahoster nah disini kita kenapa pakai negahoster ini buka iklan ini karena yang saya suka dari negahoster itu adalah sudah profesional dan juga apa namanya pembayarannya bisa fleksibel nah disini yang akan kita beli hanya domainnya saja karena hostingnya sudah disediakan oleh sekolah kalian buka negahoster.co.id kemudian kalian cari domain oh iya jangan lupa sebelum kalian mencari domain silahkan kalian daftar dulu di niagahoster saya rasa untuk daftar tidak perlu saya buatkan tutorial karena kalian pasti bisa oke silahkan sebelum melakukan tutorial ini pastikan kalian sudah pernah mendaftar ke niagahoster.co.id nah untuk domain itu apa namanya harganya macam-macam berdasarkan TLD nya atau top level domainnya contohnya seperti ini .com itu 115.000 .id 200.000 .xz itu 18.000 .org .175 .online itu 115.000 dan .site itu 14.000 katakanlah kita cari yang paling murah jadi ya kita pakai yang .site nah disini kita kita cari domain kita katakanlah saya ingin membuat saveadminjar.site seperti ini saya copykan disini kemudian disini kita cari set .site tld nya site kemudian namanya saveadminjar kita klik cek domain nanti untuk nama domain kalian minimal harus ada nama panggilan kalian misal uzak anak jaringan katakanlah seperti itu bisa kalau saya mungkin cukup seperti ini saveadminjar ini untuk contoh saja ya nanti saya juga akan membeli domain ini ya jadi tidak hanya kalian yang mengeluarkan uang tapi saya juga mengeluarkan uang dari pribadi saya untuk membeli domain ini oke kita klik cek domain kemudian berhasilkah ada saveadminjar oke pastikan terklik domain baru ya jangan transfer domain akan salah kalian klik domain baru kalau misalnya domain nya sudah ada katakanlah seperti ini saya contohkan yang sudah ada misalnya ehm katakanlah ehm katakanlah kemudian kalian kita cek disini nah kalau tidak ada maka akan muncul maaf domain tidak tersedia jangan kalian klik transport domain ya tapi kalian tetap kalian klik domain baru kemudian kalian cari domain domain yang tersedia silahkan kalau rencana kalian sebuah domain kalian tidak tersedia ternyata udah dipakai yang lain kalian kreatif cari nama yang baru karena ini untuk latihan kita cari sama-sama cari yang murah kita klik cek domain ada kemudian kita klik tambahkan ke chart kemudian disini akan ditawari paket unlimited hosting disini kita klik tanpa hosting karena hosting sudah disediakan oleh sekolah sehingga kalian cuma bayar domain saja disini akan ditambahkan ppn sebesar 1400 ya enggak apa-apa seperti ini kemudian kita klik lanjutkan nah untuk pembayaran kalian pilih konfirmasi bayar otomatis kemudian kalau misalnya kalian punya BNI virtual account atau mungkin BCA virtual account atau mungkin OVO atau mungkin Gopay atau mungkin Shopee pie dan sebagainya silahkan bisa pakai itu tapi yang saya tonton disini adalah saya menggunakan Indomaret boleh juga Alfamart yang mungkin lebih dekat ke Alfamart silahkan Alfamart kalau di tempat saya lebih dekat Indomaret silahkan Indomaret seperti ini kemudian silahkan kalian masuk kalian masuk alamat Deku sehingga bisa dibayarkan melalui melalui Alfamart dan Indomaret seperti ini nah sudah ada payment code Amon Amon yaitu seperti ini Rp21.498 tidak sampai 25 ternyata ya silahkan payment code kalian apa namanya kalian simpan katakanlah kalian copy paste di notepad atau sebagainya kemudian simpan payment.xt misal seperti ini atau mungkin kalian tulis di kertas juga silahkan bisa sesuai dengan kebutuhan kalian kemudian nanti kalian langsung bayar di Indomaret terdekat baik saya stop dulu videonya karena saya ingin membayar di Indomaret oke saya sudah kembali disini saya sudah membayar negoster ya disini yang terakhir ini adalah pembayaran terbaru ya disini tanggal 17 Juli 2021 2021 kemudian di Indomaret detail seperti ini nanti di Indomaret silahkan kalian bilang niaga hoster nanti kodenya silahkan kalian sampaikan kode yang tadi oke seperti ini ya kemudian silahkan kalian masuk ke beranda kemudian kalau sudah selesai silahkan kalian masuk ke beranda atau mungkin kalau yang udah login silahkan kalau tadi yang sudah logout silahkan login lagi kemudian disini kalian klik domain kemudian disini ada saveadminjar.site nah disini ini ini adalah situs yang baru saja kita beli harganya harga sebenarnya adalah 295.000 tetapi untuk diskon tahun pertama jadi berapa tadi 14.000 ditambah biaya administrasi PPN dan macam-macam jadi kita membayarnya tadi sekitar 21.500 kalau saya tadi mungkin kalau kalian pakai BNI virtual account atau gopay atau yang lain mungkin bisa lebih murah baik kemudian kita klik kalau domain nah disini sebelum kita bisa menggunakan hosting yang kita buat ada beberapa hal yang harus kita setting disini nah inti dari domain adalah mengarahkan nama domain kita ke IP server kita jadi kalau kita kita pun bisa sebenarnya kita bisa membuat situs tanpa menggunakan nama domain tetapi harus menggunakan IP address nah supaya supaya tidak tidak susah-susah menggunakan IP address kita bisa membeli domain seperti ini nah disini disini tidak tidak ada yang perlu kita otakatik yang harus kita otakatik cuma di DNS management nah disini masih kosong disini daftarnya masih kosong nah silahkan disini silahkan kalian isi sesuai dengan IP apa namanya IP hosting yang saya berikan tadi IP hostingnya berapa tadi kita coba ping hosting hosting dot saiful dot web dot id oke atau mungkin disini sudah saya tunjukkan ya tadi disini IPnya adalah 188 166 226 196 silahkan kalian copy kemudian disini kalian klik add record disini kalian pilih yang A record kemudian kita kosongi untuk domain utamanya jadi disini kita akan membuat domain utama dan domain www mengarah ke halaman website yang alamat IP yang sama yaitu adalah seperti ini 188 166 226 196 kita klik save record seperti ini yang pertama yang pertama domain utama kita yang pertama yang pertama adalah yang kosong seperti ini oke selamat anda berhasil ditambahkan oke ya mungkin tiba-tiba akan jadi banyak seperti ini ya tidak apa-apa karena memang standar memang standarnya seperti ini oh ya ini juga sudah ya untuk wbwnya juga sudah ternyata sudah otomatis jadi namanya www.saveadminjar.site itu akan langsung mengarah ke akan mengarah ke host ini yang nantinya akan di memberikan alamat IP ini oke silahkan kita coba pakai ping dulu ping save adminjar.site seperti ini kalau alamat IP nya sudah benar berarti sudah jadi kalau kita coba hasil seperti apa nanti akan ada sukses seperti ini your web server is ready to use nah kalau sudah seperti ini berarti tugas kalian sudah jadi silahkan kalian buat dan beli nama domain sesuai dengan yang kalian inginkan ingat harus ada nama kalian unsur nama kalian supaya lebih mudah dikenali nanti kita akan belajar belajar atau menginstall web disini menginstall situs disini kemudian menginstall domain menggunakan subdomain macam-macam di hosting yang sudah disediakan sekolah kayak itu ini untuk tutorial kali ini cukup sampai segini saja kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih